hai hai oke guys kembali lagi bersama Diko racing ya guys nah pada kesempatan kali ini kita sedang syuting dan kalian juga pasti sudah tahu ya sama temen udah ngomong aja youtuber berponaknya lalu-lalu lalu gue ini normal menikmati Jawa nih Nah kan saya enggak tahu judulnya ya Pak kita tanya Bawar yang bapak-bawar yang selalu jadi misteri dan kontroversi blok Satria blok berarti no blok misteri misteri ini changing Nog kutug Gimana pas itu mostly blok yo kasih pertanyaan-pertanyaan yang mengganjur dikitap Hai Nah kenapa kok eh jangan berbeda dengan blok-blok teman-temannya 10 tahun pabriket maksudnya berbeda mas orang bahas blog gue ambas misteri misteri Oh kenapa kok ah ini lubang-lubang ini enggak sejajar sama piston lagi mungkin Mas kan menjadi misteri ya itu mungkin Oh iya dan kenapa kok ini modifnya di tambahin tambahipat aluminium ya apa karena strokan apa Nah kalau saya ngeliatnya ini strokan Pak pen ditambahin Oh iya iya lihatnya gitu Pak lebih sebenarnya enggak tahu lompat apikasi Paking sis durkan iya Mbak Ah eh 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 biar optimal Pak optimal untuk untuk konsumen untuk apa ya ya untuk sesuai dengan selera konsumen-konsumennya minta apa gitu mungkin bak nah jadi jawabannya porting itu bukan untuk bikin kenceng inget itu ya porting itu hanya mengoptimalkan sesuai kebutuhannya mamakmu montornya poswan ini orang yang jaduk porting butuhnya nggak ngapa sih mamakmu pasar Pak apa ini pasar perlu portingan mamakmu berarti sesuai kebutuhan konsumen ya masukkan orang pengennya kenceng porting banter edek berhasil didoktrin oleh belah belahulunya alasannya pastinya jelas sekarang udah jelas jelas porting itu untuk kebutuhan untuk saya kebutuhan terus nah kalau kalau semisal jadi gue bukan netek reporting rpm jenis kecepatan nambah naik pak bagi-bagi para kaum-kaum modal kongsi kerja untuk track cepat game memotor bawaan pabrik ya banyak orang-orang orang-orang kita-kita karena masih muda kan motornya butuh yang responsif ya enak kita bukannya ya enak ya enak enak cuma karena kita tergesa-gesa yang pengen cepet-cepet modern wet 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 makanya dibutuh pemotor bimbi blog reporting yang cepet-cepet di mana ah parikannya parikannya parikan berangkatnya oh mungkin kayak mas penggomat kerja menurut tenat ya gak iya betul contohnya emak kayak motor sederikan dadap ee 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 nah depotin kan manden ada berubahan sedikit ee 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 manden plong gitu jadi nih manden bater nanya sih nangetnya gitu depotin terus ya itu aja sih nah kalau yang seneng-seneng touring itu gimana mas kira-kira nah touring yang aku nakap turunnya miring namanya kepengennya panjang-panjang orang-orang bilang padahal aku pengen napasnya panjang-panjang maksudnya panjang-panjang mungkin kalau sudah dari menik ngeng-ngeng mungkin oh nyaman-nyaman gitu di telah ke atas ruang oh mungkin touring butuh cepet butuh apa touring touring kalau anak pek butuh nyaman pak nyaman sama kenceng atas aneh nyaman yang ngebis udah touring betul awet pak motor itu masih nggak paham yang namanya motor kenceng motor enak motor nyaman dia masih nggak paham dia masih mau motor yang bawahnya enak enak itu masih melekat pada otaknya ini ini tahun motor motor mu motor mu spek apa harian pak tapi kan gua sambat baik bok hehehe umpung wagu we paling wagu se dunia seperti harian keping banter kok kadang-kadang gini rebuk dari sulia maning dari sini boros jika bikere tukunya pertalit pikirlah jangan kemeng ngomong iya bener kok ini carpe apa motornya banter bencinnya irit murah maning pertalit nah hahaha nyokok iya tiba asyik hehehe kayak memang kayak gue semua helikopter pesawat kan nganggulnya pertalit kita mau bencol pesawat pesawat bisa mabung kan bahkan bencol lewat pertalit renang pesawatnya previsi hehehe oke oke jadi di syuting cekli syuting kenapa judulnya misteri misteri suara aku cerita ya no sama kamu aku cerita aja sama kamu banyak image orang hilang porting untuk kenceng yang enggak 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 seperti itu portingan itu sendiri-sendiri untuk harian untuk road race untuk drag race untuk cash track itu sendiri-sendiri yang lebih penting kalian harus tahu karakter karakter standar kayak apa harian apa road race gimana nomor 2 kalian harus sadar dan ambil resiko oh ya ya saat motormu deporting kepingin yang responsif bensinnya jadi tambah boros itu harus kamu terima 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 so tolret di dubai malah sebenarnya ngurusin mentera masuk motornya bisa ditumpah ke bangku harian oh motor balap kan motor balap pirang-pirang anak motor balap dari orang wani numpah kayak percuma perempuan ngendalan perempuan ngisir kuit berpak anak motor anak hari ngegas dong dan ngegas dong malah kencari orang nggspur pak dan perempuan mungkin orang yang terbesar nggalas perempuan padahal yang nggalas musim mo bil lawan perempuan negerotel lawan perempuan nggspur pak malah peti ke teh apa ini jangan lupa ga apa nyanyi apa benar Eh, apa yang jadi misteri? Masalah portingan. Portingan. Portingan menjadi misteri lho. Ini kaya sikit? Buat. Portingan menjadi misteri. Maksudnya apa? Orang itu sibuk mencuri. Sibuk riset. Sibuk. Apa ya? Mencari tahu. Berapa sih transfer yang pas? Berapa sih? Lalu putih yang pas saya bilang ya. Bebas. Maka dari itu. Kenapa kok saya ngomong bebas? Kamu harus tahu dulu. Apa maumu? Jangan jadi masalah yang tak henti-henti. Apa maumu? Apa maksudmu? Selalu mencari masalah yang orang rampung-rampung kan? Kamu sibuk nyontek. Kamu sibuk nyari. Buat apa? Kamu butuhnya apa? Trotris. Ya. Ya kamu bikin dulu dari standar kurangnya di mana? Dimakan setengah mili. Habis itu. Pertahankan itu portingan setengah mili. Kamu setting karbunya sampai enak. Sehingga kamu tahu. Oh. Kalau transfer di porting setengah mili itu efeknya ini. Oh. Kenal potnya 2 mili begini. Sedikit-sedikit. Jadi kamu benar-benar tahu. Bukannya nyontek. Kalau andai kata ditanyain. Kenapa ini kenal pot? Kamu porting berapa? Jadi berapa misal? 26. Transfernya berapa? Begitu saya tanya. Kenapa segitu? Kamu harus bisa jawab. Kalau jawabannya sekedar. Saya udah pernah coba. Pakai. Lubangan alpot segini. Transfer segini. Gak enak moturnya. Gak mungkin. Semua ada settingannya. Di karbunya. Di pengapiannya. Makanya apa? Gak enak untuk apa? Untuk road race. Tidak mungkin. Maksudnya gimana? Iklan guys. Maksudnya bagaimana? Asuh ambunyum. Maksudnya bagaimana? Jadi. Tidak ada motor road race yang. Gak kenceng lah. Kamu bikin motor road race. Motor balap gitu ya. Kenceng. Tapi. Kenceng dimana? Di tinggungan? Di track lurus? Atau di gigi berapa? Baru kelihatan kenceng. Gitu. Lamomu yang gimana? Gigi satu kenceng, dua kenceng, tiga kenceng, empat kenceng. Jokimu bisa pakai enggak? Jokimu cocok enggak? Dengan karakter itu. Gitu loh. Jadi enggak ada yang salah. Semua itu harus kembali lagi kepada joki. Bukan kepada kamu. Kamu hanya sebagai pembuat. Yang mau pakai siapa? Joki. Dengarkan jokinya. Kurangnya dimana mas? Kurang gini, 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 gini. Dipikir aja kemauan si joki. Mas wakal apa enggak? Kalau masih masuk akal, berarti kamu yang harus cari tahu. Kalau sudah tidak masuk akal. Tempiling joki ini. Tanta. Bos kayak kepengen sih galak banget, bos. Tapi sih duru. Ngecet. Ternyata patut. Mesinnya ganti 125 set. Cik. Gajet diri. Ngele aja. Ya. Pernah pokok saya ngomongin 125 set. Struk paling panjang. Struk panjang berarti dia? Galak di bawah. Galak di bawah. Makanya motor-motor rotres yang struknya panjang-panjang menangan. Untuk pasar senggol. Tapi kalau treknya trek-trek. Panjang-panjang nih. Sentul kayak apa. Bukit besar apa-apa. Motor-motor struk pendek masih punya kemungkinan untuk menang. Atau untuk di depan gitu loh. Bukan lagi menjelekan. Kamu pakai satria di pasar senggol. Di circuit trek datang dalam kota pakai satria. Susah banget pakenya. Wah, satria nggak kenceng. Jangan ngomong gitu. Coba kamu pakai yang treknya 3 km. Numpak satria. Treknya panjang-panjang banget gitu ya. Menang satria. Viser udah capek banget. Napasnya satria masih... Giginya banyak. Ayo, gue. Ayo, bener-bener, Wak. Bapak. Bukan maksud menjelekan atau merendahkan. Satria tidak pernah. Jarang. Ya mungkin ada. Tapi jarang banget. Tampil di kelas 125cc. Underphone. Musuhnya 125cc. Satria jarang ikut. Ada mungkin 1-2. Menang ya. Pernah menang, tapi nggak selalu. Yang selalu menang ya itu. Kenapa? Unggul di spek mesin. Girls. Girls. Terima kasih.